Kalau misalkan reksadana pasar uang, itu cocoknya untuk penyimpanan dana darurat, kemudian bisa juga untuk liburan ke luar kota. Nah, kalau di reksadana pendapat tetap, itu untuk tujuan investasinya cocok sekali digunakan seperti misalkan untuk biaya pernikahan, kemudian pendidikan anak, dan yang lain sebagainya. Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Dera Hidayat. Mungkin kalian sering dengar kata reksadana, atau mungkin di tongkrongan kalian ada yang ngobrolin reksadana, kemudian di sana reksadana, di sini reksadana. Tapi kalian masih bingung, sebenarnya apa sih reksadana itu? Nah, beberapa bulan yang lalu, saya juga sama seperti kalian, mencari informasi tentang reksadana, dan belum tahu apa-apa tentang reksadana. Sebenarnya, kalau kalian mau mencari informasi, banyak sekali video edukasi tentang investasi reksadana, seperti misalkan di Youtube. Atau kalau misalkan kalian mau cari, di Google juga banyak, tinggal kalian ketik apa itu reksadana. Nah, tapi nggak apa-apa, di sini saya akan mempermudah kalian untuk mengetahui apa itu reksadana. Berdasarkan yang saya tahu dan informasi yang saya dapat. Kebetulan, di beberapa video sebelumnya, saya juga sudah membahas beberapa investasi di reksadana. Kalian bisa cek-cek aja. Nah, simpelnya, reksadana adalah sebuah wadah untuk mengumpulkan dana kolektif dari beberapa investor. Nah, nantinya, dana yang sudah dikolektif atau sudah dikumpulkan, itu akan diinvestasikan ke instrumen pasar modal. Nah, instrumen pasar modalnya itu ada apa aja? Jadi, ada surat berharga, kemudian ada obligasi, dan juga saham. Dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Nah, jadi yang perlu kalian tahu juga, bahwa di reksadana itu ada manajer investasi. Fungsi dari manajer investasi adalah mengelola, mengatur dana dari investor. Seperti misalkan kalian ikut serta pada pembelian reksadana ini. Nah, maka dana kalian itu akan dikelola oleh manajer investasinya. Jadi, ada perusahaannya tersendiri ya. Nah, berdasarkan data dari OJK sendiri, pada tahun 2020 tercatat 97 perusahaan yang beroperasi sebagai MI atau manajer investasi. Dan pemerintah juga sudah mengatur kegiatan investasi ini melalui Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995. Nah, kemudian ada jenis-jenis dari reksadana. Jadi, setiap jenis dari produk reksadana ini memiliki perbedaan dalam hal tujuan, kemudian strategi, resiko, dan besaran biayanya. Nah, jenis reksadana yang pertama yaitu pasar uang, atau biasa disebut RDPU. RDPU atau reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang menginvestasikan 100% dana kelolanya pada produk deposito perbankan. Dan surat utang dengan jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun. Kemudian, resiko dari reksadana pasar uang ini paling rendah, karena asetnya berupa deposito dan utang yang jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun. Karena itu, RDPU ini memiliki resiko yang sangat rendah. Reksadana ini cocok kalian gunakan untuk investasi jangka pendek, seperti misalkan untuk dana darurat. Kemudian, jenis yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap, atau biasa disebut RDPT. Kalau jenis reksadana ini mengalokasikan minimal itu 80%-nya, dan maksimalnya itu 95% dana kelolanya pada produk pasar utang atau obligasi. Berbeda dengan RDPU atau reksadana pasar uang, produk obligasi dalam RDPT ini jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun. Kemudian, untuk resiko di RDPT ini, itu resikonya rendah sampai menengah. Karena asetnya berupa surat utang, yang jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun. Maka memiliki resiko yang menengah. Nah, berarti di RDPT ini cocok kalian gunakan untuk investasi jangka menengah, seperti 2-5 tahun. Kemudian, untuk jenis reksadana yang ketiga, yaitu reksadana campuran. Seperti namanya, reksadana ini berisi bermacam produk investasi, seperti obligasi, kemudian juga saham, dan deposito. Untuk resikonya, reksadana ini menengah sampai dengan tinggi. Untuk potensi hasil dalam jangka panjang, itu lebih baik dari RDPT, atau reksadana pendapatan tetap. Reksadana ini juga cocok kalian gunakan untuk investasi jangka menengah, yaitu 2-5 tahun. Nah, kemudian untuk reksadana yang keempat, itu ada reksadana saham. Jenis reksadana ini mengalokasikan dana kelolanya itu minimal 80% ke saham. Dan investasi dikelola oleh manajer investasi dengan menjual dan membeli saham itu di bursa EPEC. Jadi, dengan investasi di reksadana saham ini, maka dana kalian akan diinvestasikan minima 80%nya itu ke saham. Untuk resikonya ini masuk tinggi ya, dan potensi imbal hasilnya ini paling tinggi ya, dari beberapa reksadana yang lainnya. Nah, reksadana saham ini cocok kalian gunakan untuk berinvestasi jangka panjang ya, yaitu lebih dari 5 tahun. Nah, teman-teman, jadi kalau berdasarkan tujuannya investasi di reksadana ini, kalau misalkan reksadana pasar uang, itu cocoknya untuk penyimpanan dana darurat, kemudian bisa juga untuk liburan ke luar kota. Nah, kalau di reksadana pendapatan tetap, itu untuk tujuan investasinya cocok sekali digunakan seperti misalkan untuk biaya pernikahan, kemudian pendidikan anak, dan yang lain sebagainya. Nah, untuk reksadana campuran itu juga sama, teman-teman ya, dari segi tujuan, bisa juga untuk persiapan pernikahan, pendidikan anak, dan yang lainnya ya. Nah, sebentar untuk di reksadana saham, untuk berdasarkan tujuannya, ini mungkin cocok untuk dana pensiun, kemudian persiapan naik haji, dan yang lain sebagainya, yang jangka waktunya itu relatif panjang. Oke, selain daripada itu, keuntungan investasi di reksadana. Nah, yang pertama untuk harganya atau investasinya itu terjangkau, beberapa reksadana itu bisa dibeli atau bisa diinvestasi dengan nominal Rp10.000, teman-teman ya. Kemudian, fleksibel, jadi kalian bisa melakukan pembelian atau investasi di reksadana ini dengan kebutuhan dan tujuan keuangan kalian. Kemudian, dana kalian itu dikelola oleh manajer investasi. Nah, jadi menurut saya keuntungan ini yang paling menarik, karena dengan adanya manajer investasi, buat kita nih yang sebagai pemula investasi, maka itu dana kita akan ada yang mengelola, dan kita tidak perlu pusing-pusing lagi nih, harus dialokasikan kemana. Biarkan itu kita serahkan ke manajer investasi. Yang selanjutnya, investasinya aman, karena terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi, selama perusahaan pengelola meminta izin dan mendapatkan pengawasan dari OJK sebagai perusahaan manajer investasi, maka dana investor akan aman. Nah, jadi itu dia, teman-teman ya, terkait dengan reksadana. Nah, dari mulai, reksadana itu apa, kemudian ada jenis reksadana apa aja, kemudian ada juga tujuannya untuk apa aja, dan keuntungan investasi di reksadana. Semoga itu bisa menambah informasi kalian tentang reksadana. Kalau misalnya kalian mau sharing, mau menambahkan terkait dengan reksadana, boleh kalian komen ya di bawah, silakan berdiskusi. Oh ya, untuk investasi reksadana yang biasa saya gunakan, itu ada aplikasi Bibit, kemudian ada Bareksa, kemudian juga ada OPPO Invest, walaupun OPPO Invest ini berkerja sama dengan Bareksa ya. Ada juga aplikasi Peluang, dan yang lain sebagainya. Bahkan di aplikasi Ajaib juga sudah ada reksadana. Dan juga banyak sekali belanja online yang sudah ada reksadananya. Ada Tokped, kemudian ada Bukalapak, dan aplikasi belanja online lainnya. Nah, itu bisa mempermudah kalian untuk berinvestasi ya. Oke, itu aja. Semoga dapat menambah informasi. Sebelum tutup, buat kalian yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu, agar kita bisa berbagi informasi di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.